Para buruh menilai gugatan yang dilakukan Apindo ini merupakan unsur kesengajaan dari Apindo untuk memperlambat pemberlakuan UMS yang di-SK-kan oleh Gubernur Kepri. Besaran UMS yang ditetapkan pemerintah melalui SK Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, nomor 1832 tahun 2016, masing-masing sektor 1 senilai Rp2.998.454, sektor 2 Rp3.027.855, dan sektor 3 Rp3.200.3.699. Untuk upah yang ditetapkan dari SK Gubernur telah disosialisasikan kepada sebagian buruh, jadi tidak ada alasan lagi untuk membatalkannya. Untuk menghindari tindakan anarkis dari para buruh, ratusan personil polisi dari Poresta Barelang dikerahkan dengan peralatan lengkap. Saat ini proses sidang masih berlangsung dan belum memputuskan apakah menerima atau menolak gugatan dari DPK Apindo. Para buruh ini mengancam, jika tuntutannya tidak dipenuhi mereka akan turun dengan jumlah masa yang lebih banyak. Tim Liputan Kila Setuju menginformasikan.